Masyarakat Hindu Bali di Denmark berkumpul dan merayakan Hari Suci Nyepi dan Tahun Baru Saka 1941 di KBRI Copenhagen Sabtu lalu. Perayaan Tahun Baru Saka ini diberiakan oleh warga Bali yang tinggal di Denmark, serta diaspora Indonesia dan masyarakat Denmark yang mengenal Bali. Perayaan Hari Suci Nyepi dan Tahun Baru Saka 1941 diawali dengan persembahan Tari Rejang Renteng sebagai wujud bakti kepada Yang Maha Sempurna. Diikuti kemudian dengan persembahangan bersama bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perayaan ini diadakan oleh kelompok masyarakat Indonesia di Kopenhagen, Kerama, Bali, Denmark dengan KBRI Copenhagen. Sejumlah diaspora dan warga Denmark yang mengenal Bali juga ikut hadir. Tari-tarian Bali dipersembahkan untuk meramaikan perayaan nyepi seperti tarik penyembrana, topeng keras, sekar jakat, topeng tua, kupu-kupu, dan jogat bumbung. Hidangan yang disediakan juga penuh dengan menu khas Bali seperti lawar ayam, ayam betutu, urap bali, plecing kangkung, daging sapi pedas, hingga ikan bumbu rica. Hari Raya Nyepi Tahun ini memiliki tema dengan catur barata penyepian, sukseskan pemilu 2019. Pesan utama Dharma Santi Dharma yang artinya kebajikan di hati untuk menciptakan hidup rukun dan damai sehingga pemilu 2019 menjadi pemilu yang damai.